halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya kalian semuanya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya nah hari ini aku tuh mau berangkat ke tempat mertua aku ya di seperti banyak ini lingkungan di desa aku ya teman teman ini alun alun di dekat rumah aku ya alhamdulillah ini aku udah menyebrang melewati lintas timur nah hari ini aku libur dulu masa-masanya ya teman teman aku tuh mau tempat mertua aku karena di tempat mertua aku mau ada acara ya adiknya pak suami aku tuh mau menikah jadi ini aku kesana sekarang ya teman teman alhamdulillah ini kita udah melewati lintas timur dan sebentar lagi kita mau melintas ke lewat jalan tol ini jalanan masih sepi banget ya teman teman ini sekitaran jam 8 pagi jadi jalanan masih sepi banget sebelum kita melewati jalan tol ini aku mau berhenti dulu di toko merah sebentar ya mau ada yang kita cari kita mau cari cemilan dulu teman teman buat si bocil-bocil di dalam mobil ya disini juga pak suami mau nyari e-tol ya mau ngisi kartu pulsa buat masuk ke jalan tolnya nah tapi disini aku gak turun yang turun itu mbak oke disini kita udah jalan melewati jalan tolnya teman teman ternyata tadi di toko merah gak ada ya itu kosong ya mau nyari apa namanya pulsa jadi ini pak suami berhenti di pinggir jalan tol dia tuh mau nyari di dalam ini kita berhenti secenak dulu ya berhenti sebentar karena pak suami mau nyari itu ini kita masih nyampe di gerbang tol sembang pematang teman teman masih di desa aku ya ini ya teman teman kalau aku pas nisi suara ini suara aku agak gimana karena aku masih batuk pilek ya oke ini kita lanjutin perjalanan disini kita menuju jalan tol arah tempat pak diku ya ini nanti kita mau ketemuan di bawah jembatan mau jemput pak diku juga mau ikut ya teman teman ini jalanan masih sepi banget karena emang masih pagi banget ya jadi belum banyak mobil yang melintas apa karena emang masih sepi ya kalau jalanan sepi seperti ini enak banget teman teman ya ini pak suami tak suruh gak usah ngebut ngebut ya pelan pelan aja alhamdulillah ini pak diku udah nyampe tadi pas lewat jembatannya gak aku videoin teman teman ini ujuk ujuk pak diku udah di dalam mobil ya kita memulai perjalanan menuju ke seputih banyak bismillahirrahmanirrahim semoga selamat sampai tujuan amin nah ini tuh kita sudah melewati jalan pintas mau menuju ke unit kita lewat jalan unit unit 6 apa unit berapa ya teman teman kita merobos kita gak lanjutin lewat tolnya ya karena kalau kita lanjutin lewat tolnya itu nanti mau menuju ke seputih banyak itu jauh banget kata pak suami jadi ini kita lewat melintas lewat itu ya unit 6 lambung kibang apa gimana gitu ya kita berhentinya itu nanti kita lewat situ tapi jalannya juga udah bagus banget teman teman nah ini kita udah di tol lambung kibang ya kita udah mau keluar dari tol ini teman teman hari ini cuacanya tuh cerah sekali teman teman dan kita tuh juga bahagia sekali karena kita mau ketemu saudara kita yang disebuti banyak jadi hari ini tuh cuacanya mewakili hari hari kita semua termasuk aku ya teman teman Alhamdulillah akhirnya kita mau ketemu lagi saudara kita disebuti banyak dan itu pak di aku ini kita mau lewat tol masih sekitaran di daerah aku tuh lihat tuh pinggirnya sekitaran ya teman teman nah ini Alhamdulillah kita udah keluar dari tol ya ini kita melewatin jalan tengah yang di unit unit berapa ya ini gak tau lah unit berapa yang penting ini tuh kita udah keluar dari tol ya teman teman kita melintas lewat sini ini jalannya juga bagus teman teman udah seperti tol jalan ya teman teman nah itu liatin bisa kalian lihat di pinggir pinggirnya itu ya karet seperti itulah ya rumahnya juga sudah pada padet teman teman disini gak taunya rumahnya juga sudah pada padet banyak sekali tuh tanaman singkong singkongnya bagus sekali teman teman pagi pagi gak yang ijo-ijo seperti ini seger banget ya ini kita sebentar lagi sudah mau lewat menggala ya teman teman mau belok ke arah apa itu namanya tebuan ke arah tebuan ya teman teman sebentar lagi ini videonya aku cepetin aja karena perjalanannya itu jauh banget teman teman ke mesuji sampai seperti banyak tempat mertua aku itu sekitaran 3 jam adalah ya setiap di kanan kiri aku lihat banyak pohon singkong tuh pohon singkongnya bagus-bagus sekali teman teman masya Allah pasti mereka nanti mau panin raya ini singkongnya ya nah ini kita sudah melewati cakat ya teman teman itu di samping sana tuh ada ibu-ibu jualan ikan teman teman masya Allah itu tuh banyak banget ikannya ya gak tau ikan apa yang mereka jual yang penting itu banyak banget jualan ikan teman teman dan juga tadi banjir alhamdulillah ini kita sudah belok arah seperti banyak kalau kesana itu lurus itu arah metro kalau yang nyamping kesini ini arah seperti banyak ya teman teman yang ke kanan seperti banyak yang lurus arah ke metro teman teman alhamdulillah disini tuh kita diguyur hujan pas nyampe di jembatan kembar ini teman teman hujannya tuh deres banget teman teman kita pelan-pelan aja jalannya ya tuh hujannya deres banget mendung putih teman teman kalau lewat jalan sini kita tuh disuguhin sama pemandangan tebu ya teman teman banyak sekali tanaman tebu singkong ini kita sudah nyampe hampir di apa namanya mendekati itu ya simpang randu tapi masih agak jauh teman teman ini videonya aku cepetin ujuk-ujuk aku udah disimpang randu ya teman teman ini aku berhenti dulu sebentar mencari buah membuat oleh-oleh ya disini buahnya komplit banget aku disini mencari salak sama apa namanya buah manggis ya salaknya asli bagus-bagus banget teman teman disini aku pilihin salaknya itu aku pencet-pencet bagian kepalanya ya karena katanya tuh kalau milih salak itu seperti itu buat menghindari yang busuk ya teman teman nah ini aku pilih satu persatu salaknya aku pencet-pencet bagian kepalanya teman teman ini tuh salaknya asli bagus-bagus banget teman teman itu ada alpuka tapi alpukatnya belum mateng ya masih mentah jadi aku pilih salak aja sama nanti mau pilih manggis teman teman sekarang lagi musim manggis ya manggisnya tuh asli bagus-bagus banget manis sekali teman teman tempat buah ini tuh asli komplit banget ya dulu tuh di depan lintas sekarang itu ada lagi yang di tengah-tengah seperti ini ya yang di depan lintas biasanya aku beli dulu tuh kayaknya udah tutup teman teman jadi aku beli yang disini ya ini kalau udah nyampe simarandu berarti di tempat mertua aku sebentar lagi nyampe teman teman gak jauh lagi nyampe di tempat mertua aku nah aku jalan kesini sebentar aku mau milih manggis ya ini tuh manggisnya asli bagus-bagus besar-besar banget teman teman tuh masya Allah manggisnya cantik-cantik sekali dan ini tuh manis banget buah manggis enak sekali lagi musim manggis ya teman teman dugu juga udah mulai musim tapi aku lebih milih manggis buah manggis di tempat kalian berapa teman teman satu kilonya ini disini 13 ribu ya teman teman satu kilonya buah manggisnya tuh masya Allah asli besar-besar bagus-bagus sekali teman teman sambil aku milih-milih sini aku tengok-tengok ternyata disini komplit banget teman teman jualannya oke beli buahnya udah selesai disini aku lanjutin perjalanan ya ini kita sudah memasuki daerah seputih banyak ya ini jalannya sudah mulai gelega-gelegi gerinjil-gerinjil teman teman di sekeliling kita lihat pohon apa namanya singkong sama jagung ya teman teman disini tuh pertanian teman teman jadi masya Allah lihatnya tuh iju-iju seger banget ya ini kita lewat tengah ya karena tadi tuh berhenti dulu simpang randu jadi kita gak bisa lewat jalan depan kita lewat jalan yang tengah ini masya Allah tanaman singkongnya bagus-bagus sekali ya subur-subur sekali teman teman tuh aku tunjukin ya ya Allah indahnya ini mungkin saking suburnya ya subur banget nah ini aku juga lihatin ibu-ibu lagi itu nanem padi ya itu mau nanem apa gimana lah gak tau yang penting itu aku videoin ibu-ibu lagi di tengah-tengah sawah pak di tengah-tengah sawah ya teman teman ini dilanjut kita udah nyampe jalan pabrik ini aku lewat jalan pabrik sini ya ini tuh SB8 kalau gak salah masya Allah jalannya itu asli lagi didandani ya teman teman ini tuh becek banget jalanannya gelegik teman teman kita pelan-pelan aja lewat sininya ya karena jalannya sempit banget nah ini tuh kita ngelewatin pabrik singkong teman teman dari sini sudah gak jauh lagi ya rumahnya mamak mertua aku ini kita nanjak ke atas teman teman jalannya licin ini mungkin semalam habis hujan ya makanya jalannya tuh udah tanahnya merah jalannya lengket teman teman oke dilanjut sini kita nanjak nanjak ke atas ya teman teman naik-naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali alhamdulillah kita udah nyampe ya teman teman ini kita udah nyampe tempat mertua aku dan ini kita lagi salam salaman ya itu ada om irfan sama buli pipit ini kita cepetin aja tadi videonya ya teman teman ini ada juga kita lagi salam salaman sama calon mantennya ya om anton dia gak mau divideoin mukanya karena malu teman teman oke lanjut disini kita berbincang-bincang bercerita-cerita ya teman teman itu kakak alga maaf gak pake baju ya tadi tuh dilepas karena keringetan teman teman disini kita lagi makan-makan ya oke ini sorenya aku lanjut videonya aku bantuin emak-emak budi-budiku ya ini tuh mau bikin bontrot buat besok kita berangkat ke indramayu ya teman teman kita bikin bontrot teman teman buat makan buat sarapan pagi ya sama nanti makan siangnya di kapal teman teman nanti disini kita semua mau masak ungkep ayam kampung sama goreng ayam potong sama nyambil terasi gitu aja teman teman bontotnya nyari yang simple simple aja ya disini kita mau ungkep ati ampela dulu buat makan kita sore ini ya ini tuh aku yang videoin teman teman tadi aku juga udah bantuin ngungkep-ngungkep ayamnya alias betetin ayamnya ya ayam kampungnya udah selesai kita betetin nah ini udah diungkep di atas wajan tuh disini tuh aduh ini tuh tadi ayamnya 5 ekor ayam besar-besar jago-jago teman teman tuh masya Allah mantep banget ini ayam ungkepnya ayam ungkep bumbu emak-emak emak-emak ini seperti banyak ya teman teman ini tuh videonya aku ambil sekitaran jam 5 sore teman teman oke disini lanjut masak ati ampelannya ada ususnya juga teman teman nah ini aku yang video ini ya tuh masya Allah ini tuh dimasak pedes nah ini mbak liya yang masak dia tuh malu-malu teman teman ini masakan ala dia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati